Nenek Artija, warga Jember Jawa Timur kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jember. Perempuan berusia 70 tahun itu menjadi terdakwa karena dilaporkan anaknya sendiri dalam kasus pencurian kayu dan bambu. Di rumahnya yang sederhana, nenek Artija yang sudah rentah harus menjalani hari yang melelahkan. Di usianya yang sudah mencapai 70 tahun, nenek Artija harus menghadapi persoalan hukum yang menjerat dirinya. Pagi tadi, warga virologi Jember Jawa Timur ini sudah bersiap untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri Jember. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan anaknya sendiri Manisa dalam kasus pencurian pohon di lahan anaknya. Rasa kecewa dan sedih pun bercampur dalam hati Artija. Dalam sidang perdana pekan lalu, Artija dan dua terdakwa lain, Ismail dan Safe'i, didakwa melakukan pencurian pohon bayur dan bambu yang tumbuh di atas tanah milik Manisa, anak kandung Artija. Kasus ini bermula ketika Artija membutuhkan kayu untuk menyangga rumahnya yang melapuk. Ia lalu meminta anaknya Ismail dan keponakannya Safe'i untuk memotong pohon yang ada di belakang rumah Manisa. Tidak disangka, ternyata Manisa tidak terima dan melaporkan ibunya ke polisi. Ironisnya, Manisa justru tinggal di lahan milik Artija. Namun Manisa mengaku tidak ingin ibunya diseret ke meja hijau. Ia hanya ingin menuntut Safe'i dan Ismail. Namun Jaksa Penuntut Umum enggan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, karena sebelumnya pernah ada mediasi, tetapi pelapor tetap menginginkan kasus ini diselesaikan secara hukum. Albus Ainul Yakin melaporkan dari Jember Jawa Timur.